adalah bang Fahri yang mengajak UGM untuk terus bahkan beyond melaksanakan tridharma perguruan tingginya di awal bung Fahri menyebut beberapa nama yang itu adalah alumni Gajah Mada beliau menyebut Profesor Dr. Budiono mantan Kepala BPNAS mantan Menteri Keuangan dan terakhir adalah Wakil Presiden Republik Indonesia beliau juga beberapa kali menyebut Yahya Sakup sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kita ketahui selain Yahya Sakup ada Profesor Dr. Haidar Nasir dan sederet alumni UGM lalu ada beberapa calon presiden yang juga alumni UGM tapi sebelum kita melanjutkan tema ini mari kita sedikit belajar mengasah ruhani kita berzikir terlebih dahulu Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara astagfirullahaladzim innahu kana ghafara astagfirullahaladzim innahu kana ghafara astagfirullahaladzim beliau menyebut kurang lebih sebut saja ada puluhan nama-nama alumni Gajah Mada sebuah universitas dengan latar belakang perjuangan dengan latar belakang pengorbanan dengan latar belakang nasionalisme yang saya kira tidak usah diragukan lagi ada beberapa nama calon presiden yang itu memang alumni Gajah Mada sebut saja Mas Ganjar sebut saja Mas Air Langga Hartarto Ketua Golkar dan Mas Amin oh sorry maksud saya Mas Anis Rasid Baswedan ketiga nama ini digadang-gadang terus oleh berbagai media oleh berbagai apa namanya pendukungnya dengan berbagai latar belakang tentu ke depan ada kontestasi dan Bang Pahri Ali mengajak UGM untuk mengawal kontestasi itu agar berada pada rel harmonisasi bangsa agar berada tentunya pada pada rel kecerdasan agar berada pada rel ilmu pengetahuan agar berada pada metodologi dan materi berkebangsaan, berkenegaraan berkemajuan, berkeadaban disinilah perguruan tinggi dalam hal ini Pak Rektor, Bu Rektor itu menjadi apa namanya menjadi ya harus bertanggung jawab agar bagaimana perguruan tinggi betul-betul mengembalikan jasa-jasa negara yang sudah membesarkan perguruan tinggi lalu sekarang sudah saatnya perguruan tinggi terjun langsung turun gunung untuk mengawal pemilihan presiden yang sehat pemilihan presiden yang bersahaja pemilihan presiden yang sederhana pemilihan presiden yang betul-betul terukur dan punya masa depan yang terpenting juga adalah pemilihan presiden yang harmoni sekali lagi di awal Mas Pahri Ali sebagai acadikiawan muslim sebagai alumni UIN orang Aceh sebagai sosiolog saya kira beliau juga apa namanya punya banyak jasa pada negara demikian juga negara punya banyak jasa kepada beliau salah satu cerita yang menarik juga dari Bang Pahri belanja bukunya saja per bulan itu 3 sampai 5 juta dan itu sudah berlangsung apa namanya puluhan tahun jadi kalau kita main ke rumahnya di rumah Bang Pahri Ali itu itu sudah sudah lebih mirip dari dari perpustakaan nah kembali kepada beliau di awal menyebut beberapa beberapa nama ada nama ada nama Amin Rais ada nama Jokowi ada nama Pratiknyo ada beberapa sosiolog ada beberapa guru besar bagi saya sebagai orang Garut yang menarik dari dari UGM adalah ketika UGM dipimpin oleh orang Garut Profesor Dr. Su Yadi kalau gak salah namanya apa Su Yudi itu UGM berhasil digiring menjadi universitas yang yang benar-benar merakyat begitu oke kembali kepada beberapa prestasi alumni UGM yang telah berhasil menjadi oh beliau juga menyebut nama Muhaimin dimana Mas Muhaimin juga adalah alumni apa namanya alumni Gajah Madan selain Yahya Stakup sebut saja saya gak tahu yang di kiri Mas Yahya Stakup atau yang di kanan Mas Muhaimin tapi dua orang ini adalah alumni UGM dan sekarang mengawal keluarga besar Nahdatu Ulama PNU kita ketahui dengan sebut saja klaim 90 juta anggotanya adalah disebut oleh Bang Fahri adalah organisasi terbesar di di dunia organisasi yang berbasis yang berbasis muslim demikian juga dengan Profesor Dr. Haidar Nasir organisasi besar berpengaruh mengusung tema kecerdasan kecendekiaan dan saya kira nanti yang lain juga akan akan mengikuti itu jadi sudah banyak sudah banyak sumbang si UGM pada negara ini paling tidak melalui para capres ini dan di akhir Bang Fahri meminta menjelaskan betapa pentingnya rektor UGM itu untuk mengawal untuk tentu bersama perguan tinggi perguan tinggi yang lain untuk mengawal bagaimana pemilihan presiden yang benar-benar indah yang benar-benar demokratis yang benar-benar mencerdaskan yang 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 benar-benar jujur begitu jujur dari sisi demokrasi jujur dari sisi pengetahuan jujur dari sisi juga saya kira jujur dari sisi akselerasi demokrasi dimana demokrasi Indonesia itu tidak tidak bisa disijarkan dengan Amerika misalnya dimana dimana rata-rata pendidikan di Amerika minimal SMA sedangkan di kita saya kira masih jauh ya masih SD begitu nanti kita bisa 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 lihat berapa rata-rata pendidikan berapa rata-rata usia sekolah anak-anak Indonesia terima kasih Bang Pahri dan semoga ini gayung bersambut didukung oleh rektor-rektor didukung oleh para cedekiawan didukung oleh mereka yang punya tanggung jawab kepada masa depan berkebangsaan didukung oleh mereka pemerhati demokrasi yang tidak hanya menjalankan demokrasi sekedar sekedar rutinitas saja begitu kemudian juga yang penting hari ini apa namanya otoritas bernegara itu terlalu saya kira terlalu terlalu di dibawa ke lantai begitu dibawa ke flur memang demokrasi demikian tapi apa namanya penuntun demokrasi cahaya demokrasi cermin demokrasi itu tidak ada begitu KPU saya kira tidak bisa disebut sebagai cermin demokrasi MPR DPR partai juga hari ini kadang malah mereka saling membelakangi satu partai dengan partai yang lain begitu untuk tidak dikatakan bersaing secara tidak sehat saya kira tidak sudah jadi rahasia umum bagaimana antar partai malah saling membelakangi oleh karena itu otoritas ke depan saya memberanikan diri menerjemahkan gagasan Bang Pahari adalah ilmu pengetahuan adalah perguruan tinggi begitu tentu saya kira yang lain juga mesti berlomba-lomba untuk mengembangkan otorisasi demokrasi saya kira MUI dan sebetulnya partai-partai tapi di awal dengan kampus yang sangat nasionalis yang berkemajuan yang menghasilkan alumni-alumni yang hebat-hebat saya kira sekali lagi UGM Gajah Mada bertanggung jawab begitu untuk untuk mengerek bangsa ini saya kira mudah-mudahan ini didengar oleh para alumni UGM ada Pak Mahfud yang juga alumni S2 S3 UGM dan banyak lagi yang lainnya Wallahu Alam Bisawab Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu Ahad Allah Usman Lam Yaliz Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kuf Wad Ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu Ahad Allah Usman Lam Yaliz Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kuf Wad Ahad Subhanallah Walhamdulillah Walailah Ilan Allah Wallahu Akbar